Pemirsa Gedung Satya Wiguna sudah berdiri dengan usia sudah seabad. Untuk itu Yayasan Satya Wiguna, baik dari tingkat TK, SD, SMP, bertekad untuk lebih torehkan prestasi siswa. Menjadi sekolah multikultural, di mana keberagaman budaya ada di sekolah, menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa, ternyata Gedung Yayasan Satya Wiguna yang berada di Jalan Salak, Kecamatan Pekalongan Timur, sudah berdiri lama, bahkan usia gedung sekolah tersebut sudah satu abad. Yayasan Satya Wiguna sendiri saat ini telah memiliki sejumlah jenjang pendidikan, yaitu tingkat TK, SD, dan SMP. Kepala Sekolah SMP Satya Wiguna Kota Pekalongan Rina Syafitri mengungkapkan bahwa dalam memeringati seabad gedung sekolah ini, seluruh jenjang pendidikan di Satya Wiguna menggelar sejumlah rangkaian perayaan, seperti penampilan siswa, dan lain sebagainya. Selain itu, di usia gedung yang sudah satu abad ini, Yayasan Satya Wiguna bertekad untuk terus menorehkan prestasi siswa. Ini SMP Satya Wiguna ini, sebenarnya tidak ada SMP, tapi tidak ada SMP, tapi tidak ada SMP, tidak ada event sehap tahun ini, itu seabad gedung di Satya Wiguna, karena gedung ini sudah seabad tahun ini, jadi nanti kemarin akhir tahun sudah ada rangkaian pertama, nantinya akan ada rangkaian selanjutnya, maka akan ada gedung satu abad. Iya, satu abad. Harapannya gimana ini untuk usianya satu abad gedung ini? Harapan saya sih bisa terus, ini kan sudah lumayan panjang ya, saya berharap bisa lebih panjang ya, bisa tidak hanya dikenal, harapan saya itu bisa dikenal juga, dan prestasi siswa. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.